Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya Kamis pagi. Hadi datang untuk diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT BCA tahun 1999. Hadi yang sempat mangkir tiga kali dari panggilan KPK siap ikuti proses hukum. Hadi Purnomo menjadi tersangka terkait jabatannya sebagai dirjen pajak periode 2002-2004. Ia diduga mengubah keputusan sehingga merugikan negara sebesar 375 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.